Intro Yo, welcome back to my channel This is Ambiar Gamer Oh, lama banget ya saya gak update Terkait game, jadi beberapa waktu yang lalu Memang agak kondisi badan yang tidak sehat Jadi, ya beginilah Kali ini kita akan bahas game Namanya Genso Kishi Dan Genso Kishi ini Kemarin sudah pernah saya bahas dan ini akan saya bahas lagi Karena kenapa? Karena di official marketplace-nya Itu sudah ada round 2 Untuk Genso Treasure Box Untuk Treasure Box-nya Untuk yang rare Ini cosplay equipment ya Cosplay untuk rare itu Untuk Unce Box-nya 40 USDT Tambah nanti ada Gas V Gas V-nya pake Matic ya Lalu untuk Unce Box yang tipe Cosplay untuk Rarity Normal Itu pake mata uangnya round Ini kita ingin lihat round itu berapa Nanti kita bisa cek ya 40 USDT dan ini 1325 round Kita lihat dulu di Market-nya Bentar kita Pengen cek Ini 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 kita gak punya sih Kita harus bahas Waduh Untuk Gas V-Matic-nya itu 0,002 Gak terlalu terasa sih Terus kita coba cek untuk market-nya Sorry bro Ini swapnya dimana Di mana ya Kita gak perlu swap Kita ini aja Point market-nya aja kita pastikan mata uang rom rom itu 146.35 100 ini aja biar enak lalu agak naik sedikit sempat paling rendahnya di 44 rupiah itu akhir desember ya agak naik terus sekarang di 150 rupiahan berarti kalau tadi itu harganya berapa tersebut 1325 itu berarti sekitar 200 ribu hampir 200 ribu ya 194 ini ada di quickswap jadi rom ini kita bisa belinya langsung dari bybit atau pakai quickswap agak agak kabur gak sih enggak ya ini mata uang di genso kisi ya mata uangnya itu pakai rom dan ada juga pakai yang MV ya saya lupa kepanjangannya jadi rom ini dapetnya gimana dapetnya kita coba langsung login ke gamenya kali ya ntar kita coba login ke gamenya ini yang membuat harga run cukup stabil ya saya bilang harga run itu cukup stabil karena di gamenya itu run utility apa utility tokennya itu tinggi sekali ntar saya ubah ke tampilan game ya yang ini sudah mana tampilan game terus stop oke kerja king capture king capture ngangkut ya gak lama jadi di gamenya itu kalian itu bunuh monster itu dapet item mekanisme seperti itu dapet item istilahnya kayak drop drop itemnya ya ada mungkin batu-batuan terus ada equipment kita langgar ada batu-batuan ada equipment terus ada juga batu equipment potion gak bisa potion beli terus ada item-item sampah itu kalau kalian jual jadinya itu emron dan dalam info yang saya dapet ya dari temen saya kalau saya sendiri sih karena levelnya belum terlalu tinggi info yang saya dapet itu di kalian di level 15 itu kalian bisa 1 jam hunting itu bisa 10 km run atau setara dengan 10 km run itu setara dengan 100 eh 10 km run itu setara dengan 10 run 10k 10 run ya 10 eh sorry sorry 100 ya 100 eh 10 km itu sama dengan sekitar 100 run ya itu kurang lebih sekitar 100 run itu kalau dirupiahkan sekitar 1 dolar sekitar 1 dolar jadi kalau kalian dalam 1 jam bisa dapet 10k itu dalam sehari tapi kan huntingnya manual ya itu kalau dalam 1 hari kalian bisa mendapatkan 24 dolar dari game yang mainnya gratis ini gak masuk-masuk guys agak agak susah karena di akhir-akhir ini servernya itu penuh penuh mulu jadi gak bisa saya contohkan ya aduh ini bener-bener capek sih mainnya capek karena manual cuman bener-bener yang kalau kalian gak pakai modal sama sekalipun udah bisa menghasilkan tapi ya itu di levelingnya itu gila sih gila level 1 hari itu naik 1 level udah lumayan banget kalian leveling 1 hari bisa naik 1 level tapi untuk awal-awal biasanya langsung gas bisa sampai sekitar level level 11 level 11 lah atau mungkin ada yang kalau yang dia niat manual itu bisa sampai level 12 ini kayaknya error saya saya ganti dulu yang ganti dulu LD kita ganti LD masuk oke ya ini sama kayaknya servernya berarti memang penuh ya dan untuk levelingnya itu gampang-gampang susah gampang-gampang oh ini bisa gampang-gampang susah untuk jaringannya gaswi-nya ada di matic jadi gak terlalu nyisa dan ini game besutan jepang dia niat banget langsung aja kita login by google aja langsung kita mau praktekkan kalau sudah klik itu langsung klik start nanti dia browser ini terkonek dengan yang game-nya ini entah kenapa sekarang servernya penuh mulu tuh sampai penuh asia 2 sampai penuh seperti ini karena cuantnya ngerlik jadi banyak yang main dan ini game bisa dimainin pakai browser gak perlu pakai emulator gak perlu pakai hp kalian bisa online di browsernya langsung pakai unity web engine aduh update lagi ini saya habis clear data jadinya update semoga gak stuck semoga gak stuck oke ini saya masih lewat quest 26 ya belum saya kelarin berhenti job di 29 kita contohkan ya misalnya ini ada green punyon green punyon kita gebuk ini manual bener-bener manual ini berajar aja nah manualnya seperti ini manual jadi kita klik satu kali terus ini manual ini kita bisa milih pakai skill ini atau milih di gebuk biasa dan itu yang bikin greget itu gearnya ini bisa rusak guys ini kondisi 0 ini udah kita gak dapet efek dari baju ini ini gak dapet efeknya mau di remove juga gak ngaruh ini kita equip ya ini depth 620 tetep di 620 guys gak ngaruh itu kalau broken nah betulinnya betulinnya itu kalian butuh namanya juga round mana box agak ini betulinnya itu juga konsumsi ini MR nah yang tadi saya bilang 10 KMR itu kalian bisa dapatkan dalam 1 jam kalau levelnya sudah tinggi kalau ini saya masih level-level rendah udah kita dar aja lah nah pakai skill nah itu seperti itu kira-kira aja ini gak gak langsung drop item ya gak langsung drop item jadi ya susah gitu disini susah gak langsung drop item nah ini itemnya seperti ini contohnya ini ini broken semua ada nah ini item skill item ini item quest item quest ini yang ini yang bisa di purstone purstone tiny nah ini buff nya cuma ini dan ini harga harga buff itu juga lumayan untuk awalnya harganya 200 jadi ya nyiksa sih bagi kalian yang pengen apa gak biasa main game manual ini benar-benar nyiksa ini saya masih hunting disini ekipnya rusak semua bingung ekipnya banyak-banyak rusak tuh udah mau rusak ini udah rusak ini tinggal 31% 60% seperti itu dan itu nanti kalau kalian mau jual ada NPC nya di luar ini agak jauh banget kalau mau saya contohkan lari jauh kalau mau mau dicontohkan jualnya nanti tinggal tap aja nanti di NPC nya itu ada untuk burkis atau jual nah ini fiturnya ini untuk lari lari ini untuk lompat ini M untuk target monster N untuk NPC B untuk target player udah yang lain tuh gak untuk skill ya untuk skill ini cleric dia punya heal dia enaknya dia punya heal jadi bakal hemat untuk potion HP nya tapi sayangnya adalah dia belum punya regen MP saya gak tahu apakah di skill nya ini di skill nya ini apakah ada untuk yang regen MP yang disebelah mana saya belum cek misalnya ini bukan regen MP regen MP mungkin liberate kali ya bukan juga regen MP mungkin di besop ya klerik nya belum nongol ya mungkin itu yang bisa saya share ya jadi terkait game genso kisi ini bener-bener game masih yang cuannya luber luber kalau kalian memang suka game dan betah untuk main game game manual ini rekomendasi dari saya teman saya main main ini sehari juga ada yang WD 5 sampai 10 dolar per hari itu satu akun kalau kalian main 10 akun kayak apa ya mungkin itu dulu yang bisa saya share sampai jumpa di video broknya saya ambil game pamit see you in next video bye bye bye